Rema hari ini, Amsal 3 ayat 9 Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Joseph sangat girang menerima gajinya di bulan ini. Bagaimana tidak, ia begitu ingin membantu meringankan beban orang tuanya dalam membiayai sekolahnya. Karena itu, ia bekerja paru waktu di sela-sela waktu kuliahnya. Joseph lalu teringat ibunya selalu memberikan nasihat supaya ia belajar mengembalikan persepuluhan. Awalnya hal itu sangat berat baginya. Ia berpikir, bukankah ia yang bekerja dan berusaha? Mengapa dikatakan ada milik Tuhan di sana? Namun Joseph belajar untuk taat. Ketaatannya itu pun mendatangkan sukacita, kelegaan, dan damai sejahtera baginya. Ia semakin giat bekerja dan berjuang menyelesaikan studinya. Ada begitu banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong anak-anaknya yang taat dan setia mengembalikan persepuluhan. Ada yang dibukakan ladang pekerjaan baru. Ada yang mendapatkan pertolongan yang ajaib tepat pada waktunya. Bahkan sampai mendapatkan mujizat spektakuler yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun, ada sebagian orang juga yang seolah-olah belum mendapatkan mujizat yang spektakuler. Apapun berkat yang kita dapatkan secara materi, itu bukanlah hal utama yang seharusnya menjadi motivasi kita saat mengembalikan persepuluhan. Hal itu adalah bagian Tuhan yang berdaulat penuh untuk menilai dan mengetahui kapan saat yang tepat menumbuhkan benih dari ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Bagian kita adalah taat dan setia melakukannya untuk menghormati Tuhan. Mengapa? Karena sejatinya, ketika kita mengembalikan persepuluhan dengan sikap hati yang benar, kita sedang memuliakan nama Tuhan melalui harta kita. Itulah yang menyenangkan hatinya. Alkitab juga mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, tanpa kita harapkan pun, Tuhan sendiri yang akan membuat pagar perlindungan, membuka tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkatnya dengan berkelimpahan. Hal ini tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi ada damai sejahtera, sukacita, kemerdekaan, dan kita akan semakin dibawa mendekat kepada pribadi Tuhan dan mengalami kepenuhan rohnya. Haleluya! Bagaimanakah pandangan Anda mengenai persembahan persepuluhan selama ini? Adakah hal-hal yang membuat Anda masih kesulitan untuk mengembalikan persepuluhan? Apa saja kah itu? Mintalah kekuatan Tuhan dan tuliskan komitmen Anda untuk selalu memuliakan Tuhan dengan harta Anda. Tuhan Allah kami yang besar, Engkau lah pemilik kehidupan kami dan seluruh dunia dan isinya. Kami menyadari bahwa apapun yang kami miliki saat ini adalah kepunyaanmu, termasuk harta kami. Kami rindu ya Tuhan untuk bisa memuliakan Engkau dengan harta kami dan apa yang kami punya. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, karena kami rindu hidup kami lebih lagi menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan mengembalikan persepuluhan, maka kita juga memuliakan nama Tuhan.